kita arahkan ke arah sana karena untuk dominan cabang pertamanya di arah sana ini nanti mungkin twin trunk karena untuk lari pohon ini arahnya ke sana itu berarti untuk cabang yang di sebelah kiri kalau di kamera diusahakan jangan terlalu panjang ini sudah cukup oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama bonsai deso gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat dan dilancarkan semua rezikinya oke sahabat jadi kita hari ini akan melanjutkan untuk membuat tahapan gerak dasar bahan bonsai bogel jadi beberapa waktu lalu untuk bahan bonsai ini sudah kita buat untuk videonya untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi jadi pemilihan tunas baru yang sudah muncul sangat banyak ya sahabat dan ini waktunya kita eksekusi untuk perapian di bekas potongannya ya dan ini nanti akan coba kita wiring ya sahabat kalau memang nanti waktunya cukup kita akan wiring kalau tidak terlalu kelamaan oke untuk bahan bonsai ini lingkarnya cukup lumayan besar sekali ya cukup bogel sekali dengan tinggi cuman segini ya ini tidak ada 10 cm ya untuk tingginya oke jadi seperti biasa ya sahabat yang baru bergabung saya minta pajaknya dulu di link dulu karena kenapa satu link dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya oke jadi untuk giveaway khusus member ya ini saya kasih tahu ini untuk bahan programan akar sudah saya siapkan ya sahabat jadi bulan depan di bulan Mei Juni ya di bulan Juni untuk giveaway semua member bonsai Ndeso di bulan Juni itu akan mendapatkan programan akar programan akar ya sahabat mau berapapun untuk membernya misalkan ada 50 orang atau 100 orang saya akan membagikan semuanya itu giveaway ya karena untuk channel bonsai Ndeso sudah hampir mendekati 10 ribu subscriber ini memang janji saya dulu seperti itu ya dan akan saya expose juga untuk muka saya nantinya ya sahabat karena dari awal sampai sekarang saya tidak pernah memunculkan muka saya ya oke jadi kita langsung eksekusi saja ya untuk bahan ini oke kita akan coba rapikan dulu untuk perakarannya ya sahabat untuk bahan bonsai ini kurang lebih programan 3 tahun ya kita baru dapat fondasinya aja ya sahabat dan ini untuk kalau dia sudah seperti ini sudah ada calon setang-setangnya ini untuk setang pertama ini setang kedua untuk top mahkotanya dan untuk bagnya ya oke sip kita akan coba langsung eksekusi saja ya untuk karakternya ini sudah terlihat untuk sudah ada melimbingnya ya sahabat dan ini konsepnya memang kita arahkan ke arah sana karena untuk dominan cabang pertamanya di arah sana ini nanti mungkin twin trunk ya jadi untuk hasilnya nanti dia disini ada senimah kota disini mahkota utama dan untuk cabang yang disini nanti diusahakan jangan terlalu panjang-panjang ya sahabat kalau menurut saya pribadi karena untuk lari pohon ini arahnya ke sana itu berarti untuk cabang yang di sebelah kiri ya kalau di kamera itu diusahakan jangan terlalu panjang banget jadi nanti kesannya tidak tarik-menarik ya oke untuk peralatan sudah saya siapkan untuk kawatnya ya sahabat ini untuk kawatnya dan ini karter dan catok ya kita langsung eksekusi saja kita akan coba eksekusi dulu untuk yang disini ya kemarin ada pertanyaan mas apakah dengan potongan sebesar itu bisa menutup kalau untuk anting putri sahabat jangan ragu ya atau jangan khawatir ya karena kalau untuk anting putri ini insya Allah dengan dia bertumbuh walaupun ini sudah kita press sebesar ini ketarik dengan cabang-cabang ini nanti seiring waktu nanti dia akan menutup ya sahabat ini sudah lama kan sahabat tidak mendengarkan suara catok ya oke kita rapikan dulu oke kita bahas lagi untuk masalah member ya jadi kenapa saya membuat member ini sebenarnya supaya tujuannya itu lebih akurat ya sahabat karena dulu ketika masih sekitar 4000 subscriber saya mengadakan giveaway itu random ya random tidak tidak apa ya tidak dibuat member seperti ini kita buat giveaway ya itu banyak sekali kasus yang sudah saya berikan ada lebih dari 20 orang ya 20 orang lebih setelah kita kirim untuk giveaway ternyata bahan bonsai yang kita berikan itu tidak tepat sasaran ya jadi yang saya maksud tidak tepat sasaran bahan bonsai itu tidak dirawat ya sahabat kalaupun dirawat itu hanya sekedarnya saja dan kebanyakan malah mati ya kalau untuk mati saya rasa tidak tidak masalah ya cuman kalau tidak dirawat ini sayang sekali berarti tujuan kita untuk memberi motivasi untuk sahabat sahabat di luar sana yang bahannya masih sedikit itu kurang tepat ya karena kita kasihnya malah ke orang-orang yang sudah apa ya sudah mungkin sudah kebanyakan bahan atau bagaimana makanya saya buat untuk khusus member seperti itu ya sahabat kalau hitung-hitungan untuk member itu kan sekitar 50 ribu kalau beli bahan 50 ribu itu ya masih seperti itulah ya sahabat sebenarnya tidak setimpal ya dengan programan kita kurang lebih minim satu tahun lebih kita berikan seperti itu cuman ya tidak masalah karena kita membuat member seperti ini supaya lebih akurat jadi bahan itu benar-benar dirawat ya kalaupun dia mati itu tidak masalah yang penting kan dirawat ada beberapa juga yang seperti itu ya sahabat yang mati cuman ya tidak masalah karena beliau memang benar betul-betul untuk merawat bahan bonsai itu ya cuman yang saya sayangkan kita berikan dengan cuma-cuma kok malah tidak dirawat itu yang yang agak sedikit membuat saya sedih ya sahabat makanya untuk bulan depan semua member bonsai ngeso entah berapapun jumlahnya akan saya berikan programan programan akar antimputri sesuai janji saya dulu ya sahabat dan saya akan mengekspos untuk muka saya janji saya dulu ketika 10.000 subscriber saya akan menampilkan muka dan saya akan memberikan programan programan akar antimputri di semua member kalau sebelum sebelumnya kan untuk member ini kan masih kita acak untuk memberikannya atau kita kasihnya masih acak cuman sekarang kita kasih semua ya sahabat oke sudah mulai terlihat lebih enak ya kita kita buat lebih ceper lagi ya sahabat dan diusahakan ya ketika merapikan seperti ini harus mepet ya ini mepet ini mepet jadi ketika ini jalan ke atas nanti kambiumnya juga bagus untuk jalannya tapi harus hati-hati ya sahabat untuk media ini banyak sekali yang menanyakan media untuk media saya masih pakai full pasir ya pakai full pasir bangunan dan untuk atasnya ini saya campur kokopit dengan pasir malang ya sahabat oke sudah cukup tinggal kita rapikan yang di sebelah sini ya nah untuk cabang yang ini ini kan bisa sahabat lihat ya ini ada tunas lagi ini apakah dipakai atau tidak ini tidak kita pakai ya karena kalau ini kita pakai nanti ini besar dia menutup untuk cabang pertama dan untuk yang disini itu dia akan tertutup untuk dimensi di belakangnya makanya ini tidak kita pakai ya sahabat mending kita besarkan yang ini kita buang saja oke kita rapikan dulu ya ini penanaman kurang lebih sekitar 2 bulanan ya sekitar 2 bulan yang lalu kita tanam di pot sudah di pot seperti ini dan ini belum saya kasih pupuk sama sekali ya jadi jangan khawatir karena banyak kejadian di luar sana baru ditanam sudah dikasih pupuk ya jadi akar itu tidak kuat ya sahabat oke sudah cukup ya sahabat tinggal kita rapikan menggunakan karter ya kita wiring dulu dan kita rapikan menggunakan karter ya sahabat dikasih oke untuk cabang yang kedua sudah kita arahkan ya ini tinggal ke arah sini ya sahabat yang disini dan yang di belakang sini sepertinya cabang yang disini nanti tidak kita pakai ya karena berbenturan dengan bag ya sahabat jadi ketika pengambilan bag seperti ini jangan terlalu numpuk seperti ini ya diusahakan satu aja bagnya kita besarkan nanti pemecahan ke anak cabangnya dia akan mengisi dimensi disini dan disini ya ini kita nah ini untuk tunasnya ini di atas dan di bawah bukan di samping-samping sini ya kita arahkan sedikit teku ke samping-samping pelan-pelan ya sahabat oke seperti ini sudah cukup ya tinggal kita rapikan saja ini oke sepertinya agak sedikit susah ya karena terkena kamera nah untuk hasil sementara seperti ini dulu ya sahabat ini bisa sahabat lihat sendiri untuk cabang pertama untuk cabang kedua untuk top mahkotanya dan ini sangat bugil sekali ya ini bisa sahabat lihat sendiri jempol saya seperti ini ya dan untuk besar batangnya cukup lumayan ini oke jadi cukup sekian dari saya semoga menginspirasi semangat untuk para pembudidaya untuk sahabat-sahabat semua yang ada di luar sana oke salam dari saya salam dari bonsai deso assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati